Shalom selamat pagi, marilah kita mendengarkan rendungan pagi dari buku Agama Yang Bersinar, karya LGY. Juru pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku menyampaikan doa teduh dan pandang wajahmu. Juru pagi kita pada pagi hari ini, firman adalah terang yang dicari banyak orang. Etintik kita terdapat di dalam Lukas 8 ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Kita berdua. Bapak kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan oleh karena segala penyertaanmu, sehingga kami bisa mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami dengan baik apa yang tertulis dalam firmanmu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdua. Amen. Kebenaran yang kita dengar akan menyelamatkan kita hanya jika kita dengan senang hati menerimanya, menunjukkan dalam hidup kita hasil kerjanya, bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan tentang Tuhan. Willing to spend and be spent notebook leaflets from the L7 Library Jilid 1 halaman 13 Kristus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Terang Allah bersinar dalam kegelapan dunia, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tetapi tidak semua orang yang didapati acuh-ta'acuh terhadap pemberian surga. Orang dagang dalam perumahan pamaan itu menggambarkan golongan yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Di berbagai negara, ada orang yang sungguh-sungguh dan bijaksana yang telah menyelidiki buku-buku dan ilmu serta agama dunia kekafiran yang dapat diterimanya sebagai harta jiwa. Di kalangan orang Yahudi, ada orang yang mencari apa yang tidak mereka miliki. Mereka merasa tidak puas dengan agama lahiriah mereka, hal ingin sesuatu yang rohaniah dan yang meninggikan. Murid-murid Kristus yang dipilih tergolong dalam kelas yang belakangan. Cornelius dan Sida-Sida dari Ethiopia termasuk golongan yang terlebih dahulu. Mereka telah rindu dan berdoa supaya memperoleh terang dari surga, dan ketika Kristus dinyatakan kepada mereka, mereka menerima dia dengan sukacita. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa pada saat kita menerima kebenaran firman Tuhan akan menyelamatkan kita apabila kita menerimanya dengan gembira, dengan sukacita. Dan kita juga seharusnya melakukan apa yang tertulis di dalam kebenaran itu. Karena itu akan ditumbuhkan melalui kasih karunia. Jadi sangat penting untuk kita bahwa melakukan kebenaran itu saja, bukan hanya kita ketahui. Jangan sampai kita menjadi acuta-acuh terhadap kebenaran di dalam firman Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang tertulis di dalam firman itu. Kita tidak menerimanya. Begitu pula kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi mereka mempelajari, tetapi mereka tidak menerima apa yang mereka pelajari itu dengan baik dan benar. Namun, di sisi lain, Cornelius, seorang panglima dari tentara Roma, begitu pula dengan sida-sida dari Ethiopia, mereka menerima kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dengan baik. Mereka terima, mereka dengan senang hati mau mengetahui kebenaran firman Tuhan itu. Mereka terima dengan sukacita. Dan pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana sekarang kita, apakah kita mau menerima firman itu dengan benar, dan kita mau melakukannya. Kiranya Tuhan menyertai kita, sehingga kita dapat mengaplikasikannya sepanjang hari ini. Kita berdua. Bapak kami dalam surga, pada pagi hari ini, terima kasih. Engkau mengingatkan kami bahwa kebenaran yang tertulis, kebenaran yang kami ketahui itu harus kami terima, harus kami dengan sukacita memahaminya, sehingga kami pun dapat melakukannya. Mohon ya Tuhan, pimpin kami sepanjang hari ini, dalam segala kegiatan dan pekerjaan kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdua. Amen. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Amen. Aku suka cintakan, yang aku suka cintakan, yang ada di surga, yang perlu kemuliaan, oh kasihnya Tuhan. Aku suka cintakan, karena benar itu, yang sungguh menyenangkan, sepenuh hatiku. Aku suka cintakan, serta puji namanya, aku suka masukkan, Yesus dan kasihnya. selamat menikmati. selamat menikmati.